...untuk midlanernya. Cangkanya bisa di ban sih, sama tim Ifos. Iya, karena... Atau Cangkanya dikasih, Lolita diambil. Tapi kalau, ya gak mungkin. Dari TNS gak mungkin pick Lolita. Oh, tapi Halkart. Tidak di ban. Mereka tahu, mungkin Halkart tadi di pick di game pertama itu semacam bait aja. Betul, tapi dari Papa ya, dia main ini juga, Kari. Jadi mungkin dari tim Ifos mau paksa MM on MM. Karena mungkin dari seorang Rai juga lebih pede menggunakan Cloud. Iya. Tapi dari TNS, gue rasa harusnya dia nge-ban Lolita sih. Kalau dia ngambil Karin-nya, aku rasa cukup bagus juga sih. Karena kan, ya... Atau Granger masih bisa. Granger kuat banget, oke banget. Atau Bruno. Tapi masalah dari Ifos banyak banget, hero-hero area ya. Dan akhirnya sudah mulai dibuang oleh 10 Second. Tadi kalau misalnya dari TNS ya, mereka nge-ban Lolita. Mereka nge-ban, nge-enak juga. Karena ini Bruno benernya langsung diambil juga. Sementara waktu... Oh, malah marksman-nya Bruno. Iya. Menarik. Bruno, bukan Kari ternyata ya. Bukan Kari. Mereka. Betul. Dan 10 Second sebenarnya kita bakal lihat, harus menonton Ifos finalize komposisi mereka, mengakhiri komposisi mereka. Ifos butuh dua tank lagi, ataupun satu fighter dan satu tank, tergantung dari X-Blocknya mau kemana. Pakasal ini. Minotaur. Mino akhirnya keluar juga pada game kali ini ya. Wow, Minotaur dan juga Lolita. So, bakal ada kombo yang berjalan sepertinya dari Minion Fury, dari Minotaur, lalu ada Blazing Duet. Nomoran Bless. Iya, berarti lebih ke area dari Ifos. Teamfight, teamfight banget sih ini. Ada X-Block dengan Insanity Dia, ada juga Minotaur Plus, Minion Fury. Oh my God, PR Gashen ternyata yang baru menjadi mid laner dari 10 Second. Sabar, sabar, sabar. Atau... Yang pegang Gashen-nya? Totaka, oh oke, menarik sekali. Bukan Tomebo, berarti mereka tukeran roll kali ini nih. Oke. Apa ini hanya sedikit pengalihan isu? Bola retri sih dia, bola retri. Berarti emang Totaka yang main Gashen-nya, bukan Tomebo kali ini. Oh, menarik banget. Jadi... Ada tukeran roll. Kita belum melihat sepertinya, berarti gameplay yang berbeda dari Totaka dan juga Tomebo. Betul, 10S menuker roll mereka sesuai dengan hero yang mereka dapat. Iya. So, seperti apakah? Karena dari EVOS mereka kuat banget untuk areanya dan menurut aku agak sedikit sulit buat 10 Second kalau ketika mereka mau paksain masuk karena ada juga Xbox yang pasti akan mengganggu banget dengan Fire Missile-nya. So, ini bal, jadi... Mets, bisa bilang game penentu lah ya? Penentu betul banget. Kalau ini EVOS menang, game 3. Kalau dari tim 10S menang, yaudah kelar gitu kan. Dengan full point ke arah tim 10S. Menarik sekali. Tapi sepertinya EVOS gak akan membiarkan itu terjadi. Betul. Karena banyak teman-teman yang mendukung di kolom chat juga. Ada Indopride. Wah, berjuang lah EVOS. Karena kita masih percaya kalian pasti bisa. Betul. EVOS emang bisa dibilang tim yang comeback itu strong banget ya. Benar banget. Dan langsung saja tanpa berapa-apa kita akan masuk ke game yang kedua. Game penentu. Apakah ada game yang ketiga atau 10 Second? Bisa mengamankan 3 poin penuh. Dan ternyata justru, Papa yang megang Gashen, Tomebo yang main Bruno. Ini malah terbalik semua ya. Berarti totaknya masih main Masha. Masih main Masha dia. Dan kita bakal kain dari EVOS Aura. Udah pake X-Block game kali ini. Dan Ki menggunakan pick yang udah jarang terlihat sekarang ya. Minotaur. Minotaur kali ini. Kita tahu Minotaur udah di nerf dari HP-nya. Sudah mulai ada pengurangan dari HP-nya. Jadi bisa dibilang darahnya agak sedikit. Lebih dikit lah daripada sebelumnya. Betul. Karena dulu kan emang laku banget Minot. Benar. Cuma sejak di nerf. Dan muncul barateng-teng baru sampai Kufra. Iya. Dia turunnya cukup jauh. Jadi mulai digantikan ya. Digantikan dengan yang lain. Tapi di arah middle one-nya. Masih melempar saja Magic Show of Wave-nya. Oke Papa sudah mulai lihat rotasi. Tapi baru dari 10 Second. Langsung dapetin gold buff tadi. Langsung pindah lagi. Roming lagi ke arah middle. Dan Aura. Perusahaan ngejagalin aja sih. Dia akan menghadapi Bruno juga. Jadi dia akan bermain lebih aman. Dan Rack dapetin juga gold buff. Tukeran gold buff yang cukup imbang. Tapi EVOS dengan rotasi mereka yang cepat. Dapetin gold lead yang cukup besar melawan TNS Gaming Plus sementara waktu ini. Iya. Mereka dari 10 Second tahu. Oh tapi sudah ada Kufra dengan. Losing ball-nya Tyrant Revenge juga keluar. Tapi kita lihat one-nya. Bukan mencoba mengejar Surrey. Di situ Magic Gloom-nya belum dikeluarkan. Oops. Magic Show 5-nya gak mengenai. Karena masih bisa balik ke arah belakang dari grog-nya. Betul. Dan di bawah kita bakal lihat seorang Rack bakal berhadap dengan seorang Masha. Dan di atas Aura bakal fight dengan Bruno. Ini matchup yang cukup imbang di semua lane. Dan harusnya game kali ini. EVOS kalau bertahan aja di early game-nya. Nanti bisa fight dengan sangat enak ketika Bruno Masuki ke mid game. Paksain objektif. Magic Show 5-nya sudah dilempar-lemparkan saja sama One. Dan oke sudah ada objek turtle yang diambil. Dan Ki hanya untuk mencoba menjaga. Tapi kita lihat papa sudah mulai datang. Weh turtle yang berasal diamankan oleh EVOS. Oke Newman Bless. Oh dikomboin disitu dengan. Oh Last Insanity juga sudah mulai keluar. Dan double poin didapatkan oleh One. Sangat baik sekali dari EVOS eSport. Dua kill langsung kalian juga sama tim EVOS. Sebenarnya waktu ini kita bakal lihat dari tim EVOS langsung nge-push juga mid to raid-nya. Mereka memiliki empat anggota ini sedikit replay di fight barusannya. Rack lebih fokus ke arah grog-nya. Tapi dari tim EVOS lainnya anggotanya langsung mengincar dua hero tim TNS yang open banget. Langsung di ulti rame-rame. Minunan Fury, numaran Bloss. Dan juga Last Insanity dari seorang Aura. Dapatin dua pick yang sangat-sangat krusial. Kayaknya ini Surrey, out of position. Perlu berhati-hati. One cukup kaya, punya duit yang cukup banyak. Jadi perlu berwaspada Surrey-nya. Akan damage seorang Lilia. Betul. Kombo yang sangat amat cantik dari EVOS di arah mid tadi. Membuat mereka mendapatkan. Dua kill. Pundi-pundi untuk One. Jadi One-nya paling kaya nih sekarang. Iya, dua kill langsung ya. Dua kill langsung. Dan itu bagus banget. Oke, sudah ada. Rival dari seorang Kufra. Dia mau nge-dive ini sekarang. Oh, revenge-nya gak kena dari Kufra. Oke, sepertinya gagal untuk inisiasi. Mereka bakal mundur aja. Atau bakal ditunggu terlebih dahulu. Luminer, mau curiga dia. Jangan terlalu jauh. Harus berhati-hati. Hanya mengamankan Papa aja. Papanya benar-benar dimanjain banget sih. Betul, dia gak ini ya. Gak tahu difokus banget. Tapi Papa lagi berusaha dapetin kill sih di awal-awal. Karena balik lagi Gashen ya. Perlu kill di early ke mid game. Iya, tapi rack-nya. Juga dapetin free position-nya yang cukup baik Surrey. Wow. Luminer-nya bakal hilang begitu saja. Dia berada dari seorang tetaka di situ. Yes, kita bakal kali ini dari pergerakan seorang Evos. Dan Ki masih bisa nyari Minion Fury juga. Untuk mencari pressure. Di arah atas. Oh, dalam keadaan yang kurang baik sepertinya. Bakal langsung di-volley shot oleh Tomebo. Bakal hilang begitu saja. Nah, Tomebo dengan nyawanya cukup sekarang. Akan dia majuin juga sama seorang Dan Ki. Ada follow-up juga dari anggota lain tim NNS. Tapi Dan Ki bakal coba untuk nge-defense. Oh, Minion Fury dikeluarkan hanya untuk menghantikan pergerakan dari seorang Kufra. Tapi sepertinya gak akan terlalu dipaksain. Oke, bakal dapetin objektif dari seorang Bruno. Oh, sakit juga. We time in sedikit. Oh, masih bisa. Selamat dikit. Iya, masih bisa selamat. Oh, di lain sisi, Rek. Akafai juga dapetin seorang Surrey. Kayak ini langsung di-lembiskan duit. Kayak ini mengincar seorang Papa. Dapetin juga satu tambahan. Killing spree to seorang Wan kali ini. Tautaka masih memiliki dua bar. Last bar kali ini akan menghadapi seorang Papa yang udah gak bisa kemana-mana langsung di-biskan juga. Tapi kufra seorang Obuyian bakal daten juga. Kayak ini Rek bakal langsung nge-attack satu demi satu. Ataknya masuk. Ini lumayan sekarang, Tuan. Berusaha nge-burst dan yes bakal tindak obuyiannya. Oh, gak, gak. Disitu Tyrant Rage dari seorang Kufra. Empat. Oh, bahkan Wipeout. Sempat terjadi sebelum Grok muncul tadi. Wow, baik banget dari Evos di game yang kedua. Betul, dibalikin ya fightnya tadi ya. Padahal tadi sebenarnya Evos kalah anggot tapi Surrey di-cancel Iphone-nya. Minion Fury di dalam Tour Raid dari Ten Second. Benar-benar cuma Dunkey yang bisa begitu seperti ya. Dia gak cancel arrival dan sudah mendapatkan skill tambahan dan sebenarnya Evos Legends dalam sekejap ngebalikin keadaan dengan total 5.000 gold. Tautaka akan berhubung dengan Rek yang udah mulai sakit kali ini. Tambahin stack juga dan langsung dimajin oleh Rekka kali ini belum. Timing belum dapet. Mirror Rematch lagi-lagi dipakai hanya untuk mendapatkan stack terlebih dahulu. Tautaka masih menunggu timing yang tepat tapi di atas auranya. Reset aja kelomangnya ya. Hanya di-reset. Dari aura memang cuma bisa dibilang kayak ya tahan-tahanin aja gitu ya. Betul, jangan sampai mereka tembus aja. Oke, sudah tidak ada Blast Instanity gak bisa keluar sepertinya. Dan Papa langsung saja. Engage. Dengan Slaughter-nya, Blade-nya disitu langsung connect. Tapi Papa akan menjadi korban berikutnya. Angry Gloom sudah dikeluarkan dan Tyrant Refresh-nya kena 2. Dan bahkan One-nya lihat. Oh, grog-nya cukup free untuk melakukan wide charge juga One-nya. Tapi masih mau lebih ternyata. Angry Gloom masih menemani dia. Magic Shelf-wave. Dan itu dia bakal hilang begitu saja. Perubatan tadi timing ulti dari seorang One. Itu perfect banget. Memang hindari semua skill dari 10S Gaming Plus. Langsung dihindari, langsung re-engage lagi. Dan ini memang tujuan tim Evos. Mereka pengen punya komposisi fight yang tarik ulurnya kenceng, cepat. Dan dari Lumina, langsung melakukan cutting terhadap wave dari Tintan Essence. Kita lihat ini fight-nya tadi ya. Papa bagus banget tangkap ke arah seorang Aura. Donkey berusaha nge-defense sekuat mungkin. Dan di backline Evos, One. Bener-bener ngehabisin semua target di belakang. Cuma sayang banget tadi, dia susah untuk ngehabisin maju terus ya. Karena Donkey-nya tumbang. Bruno-nya juga free banget. Jadi, it's okay. Selama Papanya juga tadi bisa di-take down. Dan Godlet kali ini namain Rp. 1.000. Wow. Gila, blazing duetnya sakit banget. Bahkan mengarah ke arah seorang Abu Yan disitu. Betul yang Surey dan Bahaya. Dalam sedikit posisi yang agak sedikit offside. Bersalah untuk menyelamatkan diri. Namun tidak bisa kemana-mana. Karena ada Papi Donkey yang melompat begitu saja. Papa diaramit. Okay, masih ditungguin sama Donkey. Donkey, kumpulan kamu kayak lu nih. Tapi sepertinya oke, gak akan dipaksa. Namanya mengusir-mengusir saja ya. Dari seorang Minotaur. Mengumpulkan amarah dulu dari seorang Donkey ya. Setelah kita bakal turret ya. Terus bakal damai juga sama seorang Rex sementara waktu. Dan Mashanya masih lakukan split push di bawah. Tapi Evos dapetin cukup banyak turret. Di daerah tengah dan juga daerah atas. Masih putus sekarang Mininnya habis. Dan dari seorang Donkey. Masih ngumpul juga amarah untuk melakukan Minoan Fury. Oke, Evos sangat amat baik sekali di game yang kedua ini. Menyisakan inhibitor saja untuk 10 second gaming. Aura mengusir pergerakan dari Totaka. Tapi bakal dikejarkah? Diga. Belum, Rex bakal mencoba mengejar. Gak bakal dikasih pulang. Blazing duet dibuka. Disitu lansisan iti. Gak kena, gak masalah. Selama masih ada Firestack. Dan bahkan mirror image dari seorang Rex. Gak bakal dikasih pulang Totakanya. Betul. Dan di sementara waktu kita bakal Tuan. Cukup mengusir seorang Tomebo. Dan Godlead masih sangat-sangat kuat dipegang oleh seorang tim Evos Legends sebenarnya waktu ini. Benar banget. Berbanding 7 ribu kali ini. Evos unggul dari semua objektif. Dari Tourette. Dan juga dari Network. Dan bahkan Point Kill. Betul. Lord juga akan update waktu Gurtik ya. Jadi dari tim Evos udah mulai mengirim semua anggota mereka ke tengah dan arah bawah. Rex udah ngumpulin stack. Dia pengen coba engage dengan sangat kuat di backline-nya. Dan dari One. 7-0-2 skornya. Dia bakal dengan sangat-sangat mudah. Ngeledakin core-core dari tim TNS Gaming Plus. Kalau meledak. Der. Ilang semua diri gue. Mohonnya juga ilang ya. Terus lewat lagi gitu. Oke. Sepertinya ini bakal menjadi game untuk tim Evosca. Kalau mereka masih bisa coba untuk mempertahankan gameplay mereka yang sangat baik sekali. Sudah mulai ada Lord yang dicolek-colek. Rex lihat. Wow, stack-nya. Bakal ditarik dulu. Ada One juga yang si gentil yang bakalan mengitari Lord. Dan berhasil diamankan oleh tim Evos Lord pertama. Betul banget. Tidak lihat Rex masih mengumpulin gold juga ya. Dan sebenarnya waktu bakal dari tim Evos. Udah menjauhkan lead mereka menjadi 10 ribu gold di menit 9. Ini gold lead yang luar biasa banyak. Tim TNS lagi berusaha untuk ngembangin keadaannya. Dengan coba untuk menangkap anggota Evos yang iseng-iseng lagi ngebuka vision. Tapi ternyata dari tim Evos gak ada yang lewat. Benar banget. Dari Cloud, dia udah mengantongi 8 ribu. Wah itu dapet dari mana 8 ribunya? Farming. Farming. Makasih ya, Flo. Jawabannya ya benar sih. Ya benar sih, gak salah. Gak salah. Tapi Lord sudah mengarah-arah bawah. Lupa lupa yang terhormat. Sudah mulai datang. Tapi di-block begitu saja oleh Grok. Minion juga sudah mulai masuk di arah mid. Wan berusaha mencari buff dulu ya. Supaya nanti dia lebih nyaman ketika fight. Betul. Itu bakal dari tim Evos. Bakal coba nge-push Lord TK Arathuret Inhibitor dari tim TNS Donkey. Udah punya Fury kali ini udah mengetok. Tyranids-nya akan A3. Dan bangan Minion Fury sudah mulai keluar dari Donkey. Sure, wildcard saja untuk kabur. Dan bangan Tomebo bangan menjadikan korban berikutnya. Wan disitu mengeluarkan Angry Gloom-nya. Gak ada yang berani maju. Tomebo, oke. Volley Ball saja. Track. Bakal juga ada relaksananya sendiri dari seorang aura. Ledakin langsung kali ini. Jual ledak dari seorang aura. Dan bakal serainya di sini. Bakal lihat track-nya langsung mengarahkan objektif. Dari tim TNS Donkey. Yes, dan Evos di game kedua. Sepertinya udah menunjukkan permainan asli mereka. Taring asli mereka kali ini. Langsung dihabiskan tim TNS Gaming. Pertanyaan sangat cepat gue bisa bilang nih. Karena game pertama mereka tadi cukup imbang. Game kedua, Evos bener-bener langsung all out banget. Permainan langsung rapih banget. Dan ini baru Evos yang biasa kita lihat. Game pertama sebenarnya mainnya bagus. Cuma Tomebo-nya terlalu jadi. Yang bener, rata kuncinya Rafaela Harid. Harid, oke. So, itu dia di game yang kedua. Ternyata satu summon. Disamakan oleh Evos. Berarti kita masih punya game yang ketiga. Kita mau lihat MVP di sini adalah si Lilia. Iya, gue gak heran sih. One bener-bener gila banget. Mainnya 7-0-4 skor dia. Tapi meskipun dia killnya banyak. Rack yang duitnya lebih banyak kali ini. Karena farming itu bener-bener gercep banget. Dapetin gold cepat banget. Dan sekali dia jadi. Tadi berdua sama One. Sekali mereka berdua maju. Kayak semua anggota TNS tuh ngeludak semua nyawanya. Hilang semua tiba-tiba. Ini kayak sebenarnya draft picknya. Kayak dari 10 second mereka.